Saya diinfo oleh saudara Martin Bagidek bahwa mereka telah menerima SPDB. Banyak orang tahun yang tanya, bagaimana reaksi Fadel? Maka jawabannya, reaksi Fadel sebagai anak muda, sebagai orang yang barangkali belum begitu matang. Jawabannya, dia sedikit rota. Berontak dalam pengertian apa, dia langsung video call saya. Bahkan ketika kami rapat zoom via zoom, karena saya sekarang berada di dua kota, beliau mengatakan kepada saya, om, saya bersumpah, saya tidak melakukan apa yang ditutupkan. Tapi kenapa bisa naik sini? Saya jelaskan, naik sindik itu, penyidik sudah memiliki dua anak muda. Berkait laporan MF. Terus saya jadi tersangka dong. Saya bilang, belum tentu. Kalau tersangka gimana, om? Ceritaan gak? Ini saya cerita padanya. Saya bilang, kalau ditelakkan, tergantung pasal yang disangkakan apa. Tersangka gimana ya? Karena ada dua. Pertama, dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual anak di bawah umur, atau melakukan hubungan inti terhadap di bawah umur, yang kedua, atau dengan kekerasan, yang kedua, dugaan aborsi. Kalau aborsi, empat tahun. Apakah dapat ditahan? Sangat subjektifitas oleh penyidik. Tapi kalau tersangkanya masuk pada kekerasan seksual, anak di bawah umur, maka ancaman hukumnya 15 tahun, maka lebih memungkinkan untuk ditahan. Terus dia tanya, kalau saya tidak melakukan bagaimana? Maka saya katakan, jawaban saya melihat perkembangan lebih lanjut, ketika nanti Fadal diperiksa, kita akan... Kalau bukti lengkap dan tidak lengkap itu, itu versi penyidik. Nanti kita lihat di gelap. Tetapi, sebagai seorang anak muda, saya katakan tadi, dia pasti shock. Jadi dia jelas kembali untuk anda. Dia shock. Ibunya juga WA saya. Sampai ibunya bilang, Pak, apakah orang yang tidak melakukan perbuatan bisa dituduhkan? Orang yang tidak tahu masalah bisa dituduh. Saya bilang nanti kita lihat di gelap. Dan Fadal itu, pada waktu kita zoom meeting, dia juga langsung tampil, menunjukkan wajahnya, kok dia mengatakan tidak melakukannya? Nah, karena itu dia kaget. Kok bisa? Gue kan tidak melakukannya, oh. Tapi kok jadi begini? Bisa kaget ular bukti? Ya, nanti kan bisa kita periksa lagi. Saya tenangkan dia, sambil mereka selalu rapat keluarga, dan keluarga besar abapaknya, untuk mengumpulkan bukti-bukti.